Kelas 9 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman berapa lagi? 86 yaitu sesi keempat, fokus kebahasa. Tata bahasa lagi ya, bagian A, pelajari bagaimana membuat sebuah kalimat pertanyaan dan kalimat negatif menggunakan past tense. Jadi kalimat negatif ini kalimat yang menidakkan, menyangkal. Nah, terkadang kita butuh menanyakan tentang pengalaman-pengalaman orang di masa lalu. Pada kasus ini, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan menggunakan past tense. Sebagai contoh, kita bisa bertanya-menanyakan, nah ini pertanyaannya, apakah kamu pergi ke taman nasional? Jawabnya, ya, saya pergi. Untuk yang kedua, pertanyaannya, kapan kamu pergi ke taman nasional? Jawabannya, saya pergi ke sana satu minggu yang lalu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kamu pergi ke sana? Jawabannya adalah, saya pergi ke sana dengan bus. Nah, pada contoh pertama, pertanyaan diawali dengan kata-kata did. Tipe pertanyaan ini bisa dijawab dengan yes atau no, tergantung kenyataannya apakah dia pergi atau tidak, atau apakah dia melakukan yang kita tanyakan itu atau tidak. Ini yang disebut dengan yes, no question. Nah, kemudian pertanyaan, kata tanya when pada pertanyaan kedua adalah untuk menanyakan informasi tentang waktu. Kata pertanyaan how pada pertanyaan ketiga adalah menanyakan informasi tentang bagaimana caranya. Nah, kemudian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita bisa menggunakan kalimat positif atau kalimat negatif. Nah, untuk contoh kalimat positifnya untuk menjawab pertanyaan yang di atas, ya, ini contohnya ya, ya, saya pergi ke taman nasional. Nah, yang kemudian pertanyaan kedua, saya pergi ke taman nasional. Saya pergi ke sana dengan bus. Nah, untuk kalimat negatif atau kalimat penyangkalan, nah, ini seperti ini jawabannya. Tidak, saya tidak pergi ke taman nasional. Yang kedua, saya tidak pergi ke taman nasional satu minggu yang lalu. Yang ketiga, saya tidak pergi ke sana dengan bus. Nah, did not adalah bentuk kependekan diden ya, sorry. Diden adalah bentuk kependekan dari did not. Did ditambah not digunakan dengan seluruh subjek pada kalimat negatif dan berbentuk past tense. Nah, kita lanjut. Nah, susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan kata-kata yang disediakan di bawah ini. Untuk nomor satu telah dibuatkan untuk kamu. Nah, ini apa namanya, kata-kata yang disediakan. Nah, kita susun. Apakah dia pergi perjalanan sekolah minggu yang lalu? Nah, seperti itu. Nah, ini sudah dibuat. Nah, did she go for a school trip last month? Yang kedua, kemana para siswa pergi untuk perjalanan sekolah? Nomor tiga, apakah, apa yang mereka lihat pada Taman Nasional? Nomor empat, bagaimana mereka pergi ke Taman Nasional? Nomor lima, mereka, apakah mereka membuat catatan mengenai tanaman-tanaman? Nah, nomor enam, kapan mereka menyelesaikan perjalanan mereka? Nah, itu untuk workship. Workship dua tempat. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Nah, ini susunlah kalimat negatif dengan kata-kata yang disediakan di bawah ini. Nah, untuk nomor satu telah dibuatkan untuk kamu. Nah, ini nomor satunya. Nah, dia tidak pergi ke Taman Nasional. Ya, itu dia. Dia tidak pergi ke Taman Nasional. Untuk nomor dua, mereka tidak pergi dengan mobil, tetapi dengan bus ya. Nah, untuk nomor tiga, dia tidak membuat catatan mengenai bunga. Nah, kemudian nomor empat, dia tidak membawa sebuah papan klip. Nomor lima, ya. Ini, waktu itu tidak hujan di Taman Nasional. Hari tidak hujan di Taman Nasional. Nomor enam, dia tidak menulis sebuah laporan tentang perjalanannya. Nah, itu dia. Nah, itu untuk workship dua lima. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.